Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-17 Sore itu, selagi duduk berkumpul dan pasang ngomong Cheng Cheng tanya Akiu, adik Yiu, ketika itu hari kami Hajar tentara negeri, hingga kami merasa sangat puas Kemudian ternyata kau menghilang Sebenarnya kemana kau pergi ah, bersuara si Nona Yang mukanya menjadi merah dengan tiba-tiba Kemudian, dengan menyimpang, dia bilang Encik Ceng, coba kau dandan Kau pasti baru ternyata Eilok benar Cheng Cheng heran, kapan ia lihat Nona muda ini suka tengok kiri dan kanan Tadinya ia hendak menanyakan lebih jauh Tapi ia batal kapan ia tampak Cheng Tiok Yang duduk di depannya, kedipin mata Maka akhirnya, sambil tertawa Ia jawab Nona itu, kita sedang bikin perjalanan Kepala dan muka kita biasa penuh debu Habis kita berdandan, kepada siapa hendak dikasih lihatnya Akio bersenyum Tidak lama setelah itu, orang bubaran, untuk masuk tidur Selagi Sin Cie hendak naik ke pembaringannya, Tia Ceng Tiok datang padanya Wan Siang Kong, aku hendak bicara denganmu untuk satu urusan, kata ketua Ceng Tiok Pei, yang datangnya secara tiba-tiba Sin Cie menyambut dengan gembira Baik sahutnya Silakan duduk, lebih baik kita pergi keluar, ke tempat terbuka dan sepi Ceng Tiok bilang hampir berbisik Sin Cie merasa pasti, urusan ada penting, maka ia pakai pula bajunya, lalu keduanya keluar, akan terus berlari-lari ke bukit malah mendaki puncak, akan duduk atas sebuah batu besar Ketua Ceng Tiok Pei melihat ke sekitarnya, yang sunyi Wan Siang Kong, kata dia kemudian, aku hendak omong tentang Akio, muridku itu Dia ada satu anak dengan asal-usul istimewa Ketika dia mulai angkat aku sebagai guru, aku pernah berjanji untuk tidak buka rahasia tentang dirinya Aku pun lihat dia bukannya orang sembarangan, Sin Cie bilang Karena kau telah beri janjimu, tak usah kau menerangkannya kepadaku, sekalian pengiringnya ada orang-orang negeri Maka itu, tentang maksud bekerja kita ini, mereka tak boleh mendapat tahu, kata pula Ceng Tiok Mau atau tidak, Sin Cie toh tercengang Jadi benar mereka Ada Hamba-hamba Negeri tegaskannya Ceng Tiok manggut-manggut Aku mau percaya, muridku ini tidak bakal jual kita, kata ia kemudian Akan tetapi dia masih berusia sangat muda, tak dapat diduga yang pikirannya bisa tidak berubah Kalau begitu, di depan Akio baik kita waspada, Sin Cie bilang Ceng Tiok manggut Sampai di situ, urusan telah selesai, maka keduanya segera berangkat pulang Sesampainya di muka hotel, Sin Cie lihat seorang lewat di jalan besar, datangnya dari arah timur, dia itu menenteng sebuah lemtera, dalam sekelebatan saja, dia itu terus masuk ke dalam hotel Dengan matanya yang tajam, Sin Cie rasa kenali orang itu, melainkan tak segera ia ingat di mana mereka pernah bertemu Maka selagi, rebah di atas pemberingannya, pemuda kita terus mengingat-ingat hingga ia mengingat mundur sampai rapat di gunung Taisan, pelbagai kejadian di Lam Hya dan Cie liang Juga di dalam barisan Giamong, tak ingat dia pernah bertemu sama orang itu Tetapi ia tak bisa lupa romannya orang itu Di mana aku pernah lihat atau bertemu dengannya taya ia berulang-ulang di dalam hatinya Tiba-tiba ia dengar ketokan perlahan pada pintu kamarnya Segera ia pakai bajunya dan turun dari pembaringan, akan nyalakan api Apakah kau tidak niat dahar sesuatu begitu? Pertanyaan dari luar, disusul dengan suara tertawa dari Ceng Ceng, si Jui Tanakal Dengan lekas pemuda kita membukakan pintu Ceng Ceng membawa sebuah nenampan di atas mana ada dua mangkok Dalam setiap mangkoknya ada tiga butir telur ayam Rupanya baru saja dia habis dari dapur di mana dia matangi telur itu Terima kasih, kata Sin Cie Kenapa kau masih belum tidur? Aku pikirkan si Akiu, dia aneh Dia membuat aku tak dapat tidur, sahut si Nona Aku kira kau pun sedang memikirkan dia itu hingga kau pun belum tidur Ia bicara dengan pelahan sekali Aku pikirkan dia Untuk apa Sin Cie tanya? Memikirkan dia karena dia sangat cantik Coba bilang, bukankah dia cantik sekali? Kembali Sin Nona tertawa Sin Cie tahu baik perangai Nona Hei ini Apabila ia menjawab Akiu cantik Ceng Ceng tentu tak puas Kalau ia menyangkal, itulah jawaban yang tak tepat dengan bukti kenyataannya Maka ia jumput sendoknya Akan sendok sebutir telur Untuk dimasuki ke dalam mulutnya Baru ia menggigit sekali atau dengan sekonyong-konyong ia lemparkan sendoknya Ya dia Ya dia ia pun berseru tertahan Ceng Ceng terperanjat Apa dia dia tanyanya kemudian Apakah telur itu busuk Sin Cie tertawa? Kita jangan dahar dulu Mari kau turut aku kata si anak muda Tak puas Ceng Ceng melihat orang tak dahar telurnya Tidakkah ia telah sengaja rebus itu untuk kawan ini? Kita pergi kemana ia tanya? Masih Sin Cie tidak menjawab Sebaliknya, dari dantinya Ang Seng Hei, ia jumput pedangnya orang itu Kau pegang ini katanya Ceng Ceng menyambuti Baru sekarang ia mengerti, orang hendak menghadapi musul rupanya Selagi Sin Cie menggigit telur, dengan tiba-tiba saja ia ingat suatu kejadian di mana ia masih kecil Ketika ia menumpang di rumah Anto Anio Di waktu ada orang jahat mencoba culik si Yauhwi Hingga dengan nekat ia bela nona itu Syukur tepatlah datangnya Anto Anio Yang menolongi terlebih jauh Dengan tiga butir telur Nyonya An itu sudah serang Oulosem Si culik Hingga Losen Kabur Dan tadi, orang yang ia lihat Yang ia rasa kenali tapi tak ingat benar Adalah si Oulosem itu Dia coba ingat Apakah yang dikehendaki dan dikerjakan oleh Oulosem Sekarang, setelah ingat Pemuda ini hendak mencari tahu Maka dia ajak Ceng Ceng pergi bersama Dengan berindap-indap Dengan hati-hati Keduanya pergi keluar Akan hampirkan sesuatu kamar Di setiap jendela Mereka mendekam Untuk pasang kuping Akan dengari suara orang bicara Guna cari Oulosem Lalu di sebuah kamar yang besar Mereka dengar pembicaraan dari tujuh atau delapan orang Yang bicara dengan lagu suaranya orang Kangow Bagaimana dapat kita berlalu dari sini Kata satu orang Apabila ada terjadi onar Apakah kita masih punyakan jiwa kita di pihaknya Antai Jin Inilah urusan penting sekali Kata satu suara lain Orang yang dikirim dari kota raja itu Mana dia kebur sampai Di depan kita telah menantikan satu jasa istimewa Apabila kita lewatkan itu Tidakkah sangat sayang orang itu berdiam sekian lama Begini saja terdengar satu suara yang berat Kita pecah dua rombongan kita ini Ialah yang separuh berdiam di sini Yang separuh lagi pergi pada Antai Jin Untuk terima pitahnya Jikalau nanti kita berhasil jasanya Kita cicipi bersama-sama orang yang pertama Rupanya telah tepuk pahanya Karena telah terdengar satu suara nyaring Disusul sama suaranya yang keras Bagus Memang, suka dan duka Kita mesti terima bersama Umpama terjadi onar Kita sama-sama menanggungnya Marilah kita mengadakan undian seorang usulkan Undianlah yang menetapkan Siapa pergi dan siapa berdiam Supaya jangan ada yang mengiri Akur menyatakan banyak suara Urusan besar apakah itu yang menyebabkan mereka Tak dapat pergi dari sini Sintai tanya dirinya sendiri Apa soalnya antai Jin itu dan itu jasa istimewa Aneh juga, selagi mendengari lebih jauh Dari dalam terdengar golok dan pedang saling beradu Suatu tanda bahwa orang telah selesai mengadakan undian Dan mereka telah bersiap untuk keluar Segera si anak muda bisiki ceng-ceng Pergi bisiki si Tian Kong beramai untuk siap sedia untuk sesuatu Aku sendiri hendak kuntit mereka Untuk lihat apa yang mereka hendak lakukan Si Nona Manggut Tapi kau harus waspada Ia pesan Itu waktu terdengar suara pintu dibuka Cahaya api lilin lantas menyorot keluar Sin Cie dan ceng-ceng sudah mendahului Umpetkan diri di tempat yang gelap Orang yang pertama muncul adalah Hou Lo Sen Di belakang ia turut delapan orang lainnya Dengan gegaman mereka masing-masing di tangan Karena terangnya api lilin Mereka itu ternyata ada orang-orang atau pengiring-pengiringnya Akiu Setelah mereka keluar dan sudah meloncati tembok pekarangan Pintu kamar ditutup pula Itulah orang-orangnya kata ceng-ceng dengan pelahan Memang aku sangcikan Nona itu bukannya orang sembarangan Sin Cie pun merasa heran sekali Sampai di situ Pemuda dan pemudi ini berpisahan Si pemuda segera susu sembilan orang itu Untuk dikuntit Sin Cie dapat kemerdekaan untuk membayangi itu sembilan orang Karena ilmu entengi tubuh warisan guhnya telah sempurna Sedang ajaran boks yang tau jin Ialah pekpian kueeng atau seratus kali berubah bajangan iblis Dia telah yakinkan tujuh atau delapan bahagian sempurna Ia mengintil terus hingga keluar dari dusun Masih mereka itu berjalan sabtuli jauhnya Akan akhirnya menuju ke sebuah rumah besar Ong Losem adalah yang mengetok daun pintu yang dicat hitam Apabila daun pintu telah dipentang Kesembilan orang itu diijankan masuk Sin Cie lekas-lekas jalan mutar ke belakang Untuk meloncat di tembok Untuk bisa masuk ke dalam Sesampainya di dalam Ia cari tempat di mana ada cahaya api Ialah dari sebuah jendela Sesudah itu, ia lompat naik ke atas genteng Di sini ia mendekam Dengan hati-hati ia buka selembar genteng Untuk melongo ke bawah, ke dalam kamar Di tengah-tengah kamar kelihatan duduk seorang umur hampir 50 tahun Yang tubuhnya kekar sekali Ong Losem serta delapan pengirinnya Akyu masuk ke dalam kamar ini Mereka semua memberi hormat Agaknya orang ini ada pembesar mereka Tadi di dalam dusun hamba dapat lihat Ong Ho Chi Hwi Berkata O U Losem Hamba dapat kenyataan mereka sedang singgah Maka itu hamba segera ajak ini sejumlah kawan pembantu Bagus, bagus kata orang itu Apakah katanya Ong Ho Chi Hwi? Ong Ho Chi Hwi bilang Apabila anta ijin ada urusan Dia bersedia membantu Jawab Losem Terang pangkatnya ide ini tidak kecil Pikir sinciye Apakah dia hendak perbuat di waktu malam buta rata ini Jikalau kita berhasil Jasa kita bukan main besarnya Terdengar pula suara si anta ijin itu Terus dia tertawa Hahaha Kami semua mengandalkan atas bantuan ta ijin Kata O Losem beramai Kita beramai bakal terpecah menjadi Lue E Teng Sye Wie dan Kim Ie Wie Kataan ta ijin itu Kita semua akan keluarkan tenaga untuk seri baginda Benar, ta ijin menyambut sembilan orang itu Kami bersedia akan dengar sesuatu titah dari ta ijin bagus Sekarang berangkatlah kaget sinciye akan ketahui rombongan itu ada pahlawan-pahlawan dari Istana Kaisar Apapula mengenai rombongan pahlawan Kim Ie Wie Yang ia dengar biasa pergi kemana-mana untuk celakai orang Siapa kena ditawan katanya bisa kejadian kakinya dikutungi, kulitnya dikeset, kejamnya bukan neng Entah mereka hendak pergi kemana untuk siksa orang lagi pikir pemuda ini Dia bertemu denganku, tak dapat tidak aku harus campur tahu sebentar Kemudian anta ijin itu keluar bersama orang-orangnya Sinciye hitung jumlahnya ada 16 dan di antara mereka ada 6 orangnya si ta ijin sendiri Ia tunggu sampai orang sudah jalan jauh juga, lantas yakuntit mereka itu Jalanan yang diambil adalah tempat tegalan, yang makin lama makin sunyi Sekira 7 atau 8 li, mereka itu lantas bicara kasak kusuk Setelah mana, mereka pencarkan diri, akan tetapi tujuan mereka adalah sebuah rumah yang mencil sendirian di tempat itu Mereka ambil sikap mengurung, di depan dan belakang, di kiri dan kanan Mereka maju dengan hati-hati, sambil berindap-indap, tanpa menerbitkan suara apa juga Sinciye melak contoh, akan terus bayangi mereka itu, hingga ia pun turut datang dekat kepada rumah yang lagi di arah itu Mungkin ada orang lihat padanya sebagai bajangan tetapi mungkin juga ia dianggap kawan, hingga ia tidak dicurigai Taijin itu lantas dapat kenyataan, pengulungannya sudah selesai, dengan satu tanda ulapan tangan Ia titahkan semua orangnya mendekam, sesudah itu, ia hampirkan pintu, untuk mengetok Siapa demikian pertanyaan dari dalam, dari suaranya seorang perempuan Antaijin tidak segera menjawab, ia diam sebentar Kau siapa ia balik tanya Oh, kau, tengah malam buta, demikian suaranya si orang perempuan pula Antaijin tertawa berkahkakan Ini dia yang dibilang, bukannya musuh akan berkumpul pula sahutnya Kiranya kau ada di sini Lekas kau buka pintu, aku sudah bilang, tak sedih aku menemui pula padamu, kata wanita itu Kenapa kau datang pula Antaijin kembali tertawa Kau tidak sudi menemui aku, aku justru kangen dengan nyonya ku jawabnya Siapakah nyonyamu bentak suanita, agaknya diamurka Satu bacokan golok toh telah membelah kami menjadi dua Jikalau kau tak bisa lepaskan aku, pergi kau lepas api bakar rumahku ini Aku lebih suka terbinasa daripada melihat pula kau, orang yang kalap karena sakit jiwa Kau temahai harta dan pangkat hingga lu dasar rasa pri kemanusiaanmu Perhatian sinci luar biasa tertarik mendengar suaranya wanita itu, hingga akhirnya ia terperanjat sendirinya Itu toh an toh an yuk katanya di dalam hati Jadi Antaijin ini ada suaminya, ayah si Yohwi Antaijin cekikikan Bagaimana sengsara aku mencari kau, katanya Bagaimana aku tega membakarmu Marilah kita hidupkan pula kasih kita yang lama Walaupun dia mengucap demikian Tapi dengan kakinya Antaijin mendupak pintu, sampai dua kali Dari suara dupakan itu, sinciye bisa duga-duga liahainya ini Taijin Karena dupakan yang keras, daun pintu terbuka terpentang Menyusul mana an toh an yuk lompat keluar dengan pedangnya berkelebat menyambar Antaijin lompat mundur Bagus, kau hendak bunuh suamimu ia berseru Dia khawatir di dalam rumah masih ada orang lain Tak mau ia menerjang masuk Hanya di situ, dengan tangan kosong, ia melayani sinyonya Sinciye merayap maju, untuk bisa menyaksikan dari dekat Antaijin itu benar lihai, dengan tangan kosong Ia bisa berkelahi dengan tenang, malah sambil kadang-kadang tertawa Senantiasa ia berkelit dari sesuatu bacokan atau tikaman Tubuhnya gesit dan lincah, hingga dia membuat an toh an yuk Dalam murkanya, jadi bertambah sengit Hingga sambil menyerang terus berulang-ulang Nyonya ini pun mencaci, mendamprat Antaijin tetap tidak perdulikan kemurkaan orang yang ia sebut istrinya itu Setan alas menjerit sinyonya, yang membarengi membacok dengan hebat Antaijin berkelit sambil majukan sebelah kakinya Dengan begitu, ia jadi dekati sinyonya Tangan siapa dia lantas sambar, untuk dicekal dan ditekuk Maka di lain saat pedangnya nyonya itu terlepas jatuh Kedua tangannya kena ditelikung Sedang kedua kakinya pun dijepit oleh kedua kakinya si Taijin ini Secara demikian, matilah kutunya sinyonya Kelihatannya tidak nanti orang si An ini lantas celaka Yanto Aniyo, sinciye berpikir Baik aku melihat terlebih jauh sebelumnya Aku turun tangan akan menolongi Antaijin tertawa bergelap-gelap karena kemenangannya itu Sampai ia meleng beberapa kali Sedang Anto Aniyo, dalam murkanya Memaki kalang kabutan Justru itu, sebat luar biasa Sinciye menyusup ke pojok pintu Dengan tempel tubuh kepada tembok Terus saja ia gunai gerakannya Pek Kho Uye Wuchong Atau cecak memain di tembok Akan melesat naik ke atas Hingga ia bisa sampaikan pengelari Di mana ia tempatkan dirinya Ong Lo Sem, nyalakan api teriak Antaijin Rupanya lilin di dalam kamar padam sendirinya Selagi sinyonya berkutatan Ong Lo Sem dengar titah itu Dengan api di tangan Ia hampirkan pintu Selagi melongok ke dalam Ia letaki goloknya di depannya Untuk lindungi diri Kemudian ia jumput sepotong batu Untuk menimpuk ke dalam Habis itu ia diam Ia pasang kuping Akan dengar gerak-gerik dari dalam Sekian lama Kamar menjadi sunyi saja Maka sekarang orang si OU ini Berani bertindak masuk Paling dulu ia nyalakan lilin di atas meja Antaijin monyongi mulutnya ke arah Lo Sem Atas mana dia ini keluarkan tambang Yang terus dipakai membelenggu tangan dan kaki Anto Anio Kembali Antaijin tertawa Kau bilang tak sedih kau menemui aku pula katanya Kau lihat apakah sekarang aku tidak bertemu pula denganmu Kau lihat dengan berapa lembar uban rambutku bertambah Anto Anio tutup rapat kedua matanya Ia tutup juga mulutnya Dari atas pengelari Sintie mengawasi Antaijin itu Hingga ia dapati seorang dengan usia pertengahan tetapi wajahnya tetap cakep dan keren Rupanya di waktu muda dia cakep sekali semelbat dengan Anto Anio yang ekilok Antaijin usap-usap mukanya Anto Anio Bagus katanya sambil tertawa Sudah sepuluh tahun kita tidak bertemu Mukamu masih putih bagaikan salju dan halus Tiba-tiba pembesar ini berpaling kepada Oh Lo Sem Pergi kau dia mengusir Lo Sem tertawa Ia ulurkan lidahnya Lantas ia berlalu Dengan rapati pintu di belakangnya Taijin itu berdiam sekian lama Lalu ia menghela nafas Mana si Oh Hwi katanya Selama tahun-tahun yang belakangan ini Setiap hari aku pikirkan saja padanya Tetap Anto Anio tidak perdulikan orang ini Dahulu kita masih sama-sama muda Kita menikah dan suka berselisih saja menuruti perangai masing-masing Kata Antaijin kemudian Sekarang sesudah ada umur Setelah berpisahan banyak tahun Selayaknya kita ubah adat kita dan hidup pula dengan rukun seperti sedia kala Dengan tiba-tiba Anto Anio membentak Kau tahu bagaimana binasanya ayah dan kandaku Taijin itu menghela nafas Ayah dan kandamu dibinasakan oleh Kim Ieweye Itulah benar Saat dia akan tetapi tak dapat dengan sebat tanggal Kejenka sapu hadis orang-orang dalam satu perahu Di dalam Kim Ieweye juga ada orang-orang yang baik dan busuk Aku bekerja untuk Seri Baginda Raja Untuk kemuliaan leluhur kita Fui 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 Anto Anio meludah berulang-ulang sebelum orang sempat tutup mulutnya Antaijin berdiam Sampai sekian lama Baru ia bicara pula Aku selalu ingat si Yauhwi Katanya Aku telah kirim orang untuk sambut dia Mengapa kau menyingkir sana dan Menyingkir sini Teh Urs kau tidak izinkan dia bertemu dengan ku Anto Anio sangat jemuh Tapi ia menjawab juga Aku telah beritahukan kepadanya bahwa ayahnya sudah lama menutup mata Jawabnya Aku bilang bahwa ayahnya ada gagah sekali dan bersemangat Tetapi sayang dia pendek umurnya Mati muda-muda ah Mengapa kau dustakan dia Tanya Antaijin Suaranya duka Mengapa kau sumpahi aku ayahnya dahulu adalah satu pemuda yang bersemangat dan baik Kata Anto Anio Keluarga ku larang aku menikah dengannya Akan tetapi atas mauku sendiri Dengan diam-diam aku ikuti padanya Siapa tahu Nyonya ini tak dapat bicara terus Ia menangis sesenggukan Antaijin keluarkan sapu tangannya Akan susuti air mati istrinya Sembari menghiburi Ia dekati mukanya kepada muka sinyonya Atau mendadak dia menjerit seraya berjingkrak Mukanya mengucurkan darah Sebab Anto Anio telah gigit padanya Sin Cie menyaksikan Diam-diam ia tertawa dalam hatinya Antaijin susut mukanya Ia menjadi gusar Kenapa kau gigit aku? Dia menegur Kau telah binasakan suamiku yang baik Kenapa aku tidak boleh gigit padamu Jawab sinyonya yang masih sengit Aku menyesal aku tak dapat bunuh padamu Ah, heran, kata Antaijin Akulah suamimu, care bagaimana aku bisa bikin celaka suamimu itu Suamiku adalah satu laki-laki yang bersemangat Kata Anto Anio tetap sengit Entah kenapa kemudian dia kena kepinjuk oleh harta dunia dan kebesaran Dia tak kehendaki pula istrinya Dia tak perdulikan pula putrinya Dia cuma ingin pegang pangkat besar Ingin punya harta bertumpuk Suamiku dulu itu Yang baik hatinya Sudah mati Sudah mati Tak dapat aku lihat pula kepadanya Sin Cie jadi sangat terharu Beginilah kiranya lelakon hidup Dari nyonya janda yang baik hati itu Ia pun mau percaya Hati Antaijin ini tentu tergerak Anto Anio melanjuti kata-katanya Suamiku itu bernama Ankyam Cheng Bukankah ia telah dibinasakan oleh kau, Antaijin? Suamiku itu mempunyai guru silat yang berbudi Ialah Lokun Suchok Toa Tsu Akan tetapi ia kena dibinasakan oleh Antaijin yang telah terpincuk pangkat dan harta Dan istri dan anak perempuan Suok Lokun Su itu juga mati karena dipaksa oleh Antaijin Berhenti Antaijin membentak Aku larang kau sebut-sebut itu pula Tapi manusia berhati serigala Berpeparu anjing Kau pikir saja sendiri Anto Anio pun membentak Pembesar negeri panggil Suok Toa Tsu untuk ditanyai keterangannya Berkata Antaijin ini Belum pasti dia bakal dibikin celaka Maka kenapa ia gunai goloknya hendak membinasakan aku? Kalau istri dan anak darahnya bunuh diri sendiri Siapa yang mesti dipersalahkan memang? Memang Suok Toa Tsu matanya buta seru Anto Anio Kenapa dia didik satu murid yang demikian jempol? Murid itu telah kedinginan Ia kelaparan Ia tinggal mampusnya saja Akan tetapi Suok Toa Tsu dengan sungguh-sungguh telah ajarkan ia ilmu silat Telah rawat ia Hingga umur dewasa Malah Kemudian Ia Telah dinikahkan Anto Anio jadi semakin sengit Hingga Antaijin ke perak meja Hari ini kita suami istri bisa bertemu pula Mengapa kau timbulkan soal-soal lama tegurnya? Jikalau kau hendak bunuh aku Bunuhlah Anto Anio menantang Aku hendak sebut-sebut pula semua kejadian dulu itu Habis apa kau mau sentia berpikir? Menurut Anto Anio ini Jadinya An Kiam Cheng telah ditolong gurunya dari bahaya kedinginan dan kelaparan Lalu didik Tapi setelah ia dapat berdiri sendiri Ia kemaruk harta dunia dan gila pangkat Hingga untuk itu Dia sampai binasakan gurunya sendiri Sampai keluarganya seng guru turut binasa semua Maka itu Pantasan Anto Anio jadi gusar dan putuskan perhubungan suami istri dengannya Dahulu Anto Anio tinggal menyendiri Sampai Ong Lo Sem mencoba culik si Yauhwi Lantas ga menyingkir sana dan menyingkir sini Rupanya dia mau menyingkir dari suaminya ini Satu manusia buruk Dia ini harus menjadi bagian mati Pikir Sintie terlebih jauh Ketika dahulu dia celakai gurunya sekeluarga Keadaan pasti sangat menyedihkan Sayang tak dapat aku segera hajar dia mampus sekarang juga Entah bagaimana pikiran yang sebenarnya dari Anto Anio Maka tak dapat aku berlaku sembrono Karena ini Ia berdiam terus di atas pengelari Akan pasang metu dan kupingnya lebih jauh Untuk sementara, suami istri itu berdiam masing-masing Selagi kamar ada sunyi, tiba-tiba samar-samar terdengar suara tindakan kaki kuda Atas itu An Kiam Cheng geser siak tai ke jendela Terus dia cabut geloloknya Kemudian dengan pelahan dia mengancam Kalau sebentar orang datang Kau berani bersuara memberi tanda Untuk minta pertolongan Aku bakal tak pedulikan lagi perhubungan kita Sebagai suami istri Anto Anio tidak jawab suaminya itu Antai jin ketahui baik tabaat istrinya ini Maka ia potong sejubir ke lambu Dengan itu ia sumpel mulut orang Ketika suara tindakan kuda datang semakin dekat Kiam Cheng angkat tubuh istrinya Untuk dipindahkan ke pembaringan Habis itu, kelamunya dia turunkan Ia sendiri lantas saja semunyikan diri di belakang pembaringan Sin Chie saksikan semua kejadian di depan matanya itu Ia taun An Kiam Cheng bersedia untuk bokong orang yang bakal datang ke dalam rumahnya Anto Anio ini Belum tahu siapa orang itu Tetapi pemuda kita menduga Dia mesti ada penolong sinyonya Maka ia pun siap sedia akan tolongi Anto Anio serta penolongnya nyonya ini Anak muda kita lantas kumpuli debu di pengelari Lalu ia ludahi itu dan aduk-aduk hingga rata Hingga debu itu merupakan sepotong tanah lempung Kemudian tanpa bersangsi lagi Ia menimpuk ke arah lilin Hingga apinya padam seketika Hingga kamar jadi gelap petang Di dalam hatinya, An Tai Jin mengutuk dalam gelap bulita itu Sin Chie loncat turun dari atas pengelari Tak mau ia tunggu sampai si Tai Jin menyulut api pula Ia bertindak ke pintu untuk pergi keluar Tanpa ada orang yang lihat padanya Dengan mutar sedikit Ia sampai di ujung rumah di mana ada satu pahlawan Kim Iewee Sedang mendekam dengan golok di tangan Matanya terus-menerus diarahkan ke pintu rumah Dengan hati-hati, Sin Chie merayap mendekati Ada orang kata ia dengan pelahan Oh, pahlawan itu gugup Mendekam ia peringati kawan-kawannya Sementara itu, Sin Chie telah hulur tangannya Untuk menotok, maka di lain saat Pahlawan itu tak mampu bergerak lagi Dengan cepat pemuda ini buka baju seragamnya orang itu Untuk ia pakai Guna menutupi mukanya Ia robek bajunya orang itu Ia menutup muka dengan kedua maturi bikin bisa melihat Kemudian, dengan pondong tubuh si pahlawan Ia merayap ke samping pintu Di dalam gelap bulita Suara derapnya kuda terdengar semakin nyata Sebentar kemudian Lima ekor kuda telah sampai di depan rumah Lalu tujuh orang berlompat turun Segera terdengar tepukan tangan tiga kali Suaranya pelahan Datangnya dari luar rumah Dari dalam Antai Jin menyambut dengan tiga kali tepukan tangan juga Habis itu Dianyalakan lilin Ia sendiri segera semiunyi di belakang pintu Dibarengi dengan suara menjeblak daun pintu Lantas terpentang sedikit Menyusul mana Satu kepala orang melongo ke dalam rumah Dengan sebatan Tai Jin membacok Kepala orang itu kutung Darahnya menyembur dari lehernya Tapi kapan di antara cahaya api Si Tai Jin mengawasi Ia terkejut bukan main Ternyata orang yang ia bunuh Ada orangnya sendiri Satu pahlawan Kim Ie Wee Karena ini Ia hendak menjerit Akan kauki sekalian kawannya Tiba-tiba Sebelum M. Tai Jin keburu buka mulut Satu orang berlompat masuk Dia tutup mukanya dengan topeng Cepat luar biasa Dia ulur tangannya ke tubuh si Tai Jin Hingga Tai Jin ini kena tertotok tanpa berdaya Menyusul itu Dengan satu sampokan dengan tangannya yang lain Sin Cie totok jalan darah Tai Tu Ye Hiat hingga Antai Jin berdiri tanpa bergeming Lalu Bekerja lebih jauh dengan tidak kurang sebatnya Pemuda ini sambuti golok orang itu Untuk diletaki di lantai An Kiam Cheng Pandai Bu Ge E Ia terima pendidikan untuk belasan tahun Dari Ciyok To Atu Guru silat yang kesohor Kemudian setelah pangku jabatan Belum pernah ia apa akan terus melatih diri Karena ia memikir untuk naik pangkat dan naik pangkat Ambekannya besar Tapi Menghadapi Sin Cie Justru ia lagi kaget Ia tak dapat berdaya sama sekali Maka dengan gampang ia rubuh sebagai korban Setelah itu Sin Cie lompat ke pembaringan Untuk kasih bangun pada Anto Anio Dia ngekeluarkan sedikit tenaga Pemuda ini putuskan tambang belengguan di kaki dan tangan En Ciman, aku datang menolongi kau Ia kata dengan pelahan kepada si nyonya Supaya nyonya itu ketahui dan tak kaget atau curiga Anto Anio kaget berbareng girang Ia kenali suaranya anak muda itu Hanya ia terkejut akan saksikan orang punya seragam Kim Iewee Sedang mukanya ditutupi topeng Kau siapa? Cuan tanyanya, ragu-ragu Baru nyonya itu menanya demikian Mendadakan ada dua bajangan yang melompat menerjang masuk ke dalam Bajangan itu masing-masing mempunyai dua tangan yang Berbulu Sedang mulutnya perdengarkan pekek Terus saja mereka tubruk Sin Cie Anak muda ini terkejut Ia berbalik Untuk menangkis Akan tetapi kapan ia tampak kedua banjangan itu adalah orang-orang hutan Ia menjejak dengan kedua kakinya akan mencelat naik ke pengelari Di belakang kedua orang hutan itu menyusul lima orang Satu di antaranya yang masuk paling dulu sudah tanggilan Anto Anio Sinyonya menyahuti Tapi orang itu lantas juga berdiri tercengang Sin Cie sendiri segera kenali Kedua binatang liar itu adalah dua orang hutannya yang ia pelihara di atas gunung Hoasan Hingga ia jadi sangat girang Taiweye Siao Khoai ia segera memanggil Kedua binatang itu telah dapat cium bau majikannya Maka itu keduanya mendahului menerjang masuk ke dalam Mereka tubruk si anak muda Bukan untuk diserang Tapi majikannya lompat naik ke pengelari Atas panggilan itu Mereka pun turut menyusul ke atas pengelari Keduanya peluki majikan itu Orang-orang yang menyerbu masuk itu heran melihat ada mayap pahlawan di dalam rumah itu Mereka juga tak mengerti sikapnya kedua orang hutan itu Maka juga mereka tercengang Di luar kawanan pahlawan Kim Iewe lihat orang datang Mereka khawatirkan keselamatan Antai Jin yang berada sendirian di dalam Maka itu dua di antaranya lari ke pintu untuk menerjang masuk Hajar berseru Sin Cie Ini ada seruan yang biasa si anak muda perdengarkan di waktu dialatih dua binatang piaraannya itu Sudah lama kedua orang hutan itu tidak pernah dengar suara majikannya ini Toh mereka masih ingat dengan baik Maka keduanya lantas loncat turun Tepat di atasannya dua pahlawan Kedua kakinya merangkul Kedua tangannya menyambar ke lehernya masing-masing pahlawan itu Maka itu, kapan terdengar suara meretek Patahlah leher hamba-hamba istana itu Tubuhnya dilepaskan dan jatuh Menyusul kedua pahlawan itu Menerobos masuk kawan-kawan mereka Sekarang Sin Cie sudah lompat turun Dia sambar sesuatu orang untuk dilemparkan kembali keluar Ada beberapa pahlawan yang bisa melawan beberapa jurus Mereka pun akhirnya kena dilemparkan Ada yang kena ditoyor, ada yang kena ditendang Maka di lain saat Semua pahlawan itu menjadi pusing kepala dan matuk kabur Terpaksa mereka berbangkit bangun untuk kabur Selama kejadian itu Lima orang yang tadi nerobos masuk diam saja Menyaksikan juga kedua orang hutan Sin Cie robek bajunya satu pahlawan Ia pakai itu untuk belengguan kiam ceng Untuk tutup metu dan kupingnya Agar dia tak melihat suatu apa Tak dengar apa juga Kemudian baru ia singkirkan topengnya dan baju seragam Akan hadapi lima orang itu sambil bersenyum Li Chiang Kun Banyak baik menegur dia sambil tertawa kepada salah satu orang Apakah dia mongpun ada banyak baik orang yang ditanya itu tercengang Ia mengawasi, akhirnya dia tertawa berkakakan Tangannya menyambar tangan si anak muda Untuk digoyang-goyang Li Chiang Kun itu ada ligam Orang sebawahannya dia mong Maka pertemuan itu sangat mengirangkan mereka semua Encin An, apakah Encin masih kenali? Aku tanya Sin Cie kemudian sambil berbalik Akan pandang nyonya An Sebelas tahun telah berselang sejak Sin Cie menumpang pada Anto Anio Maka sekarang, setelah ia jadi satu pemuda yang cakep dan gagah To Anio tidak bisa lantas kenali dia Hingga ia mesti asah otaknya Sin Cie rogo sakunya Akan keluarkan gelang emas pemberian nyonya itu Sambil tunjuki itu kepada si nyonya Ia kata, setiap hari aku bawa-bawa ini di tubuhku Maka untuk selama-lamanya tak aku lupakan Encin baru sekarang nyonya itu ingat Betul, ia tarik tangan orang itu akan bawa muka si anak muda ke dekat lilin Hingga ia tampak samar-samar luka bekas golok di ujung alis sebelah kiri dari si anak muda Ah, anak seru dia, kaget dan girang Kau telah jadi begini besar, ilmu silat mulia Hai sekali, aku pernah ketemu adik si Yau Sin Cie bilang Ya, tanpa merasa, anak-anak telah jadi besar Kata si nyonya, seperti pada dirinya sendiri Sungguh cepat lewatnya seng waktu Kemudian nyonya ini pandang suaminya Yang rebah di lantai, ia menghela nafas Tidak ku sangka, anak, kau lah yang tolongi aku Kata dia pula Ligam tak tahu hubungan di antara si nyonya dan si anak muda Mendengar nyonya itu berulang-ulang Menyebut anak, anak, dia sangka mereka ada sanak dekat satu dengan lain Kejadian ini sungguh berbahaya Kata dia kemudian sambil tertawa Lalu dia tambahkan pada Sin Cie Atas titahnya Giamong Aku datang ke Hopak untuk bikin pertemuan dengan beberapa kawan Entah bagaimana, lihai kupingnya kawanan Kim Ie Wie Mereka dengar tentang kami Lantas mereka siap sedia di sini untuk bokong kami Apakah sahabat-sahabat itu telah pada datang Sin Cie tanya Itu waktu, sebelum Ligam menjawab Terdengar suara berlari-larinya beberapa ekor kuda Nah, itulah mereka kata general ini Beberapa pengiring Li Chiang Kun pergi keluar Tidak lama mereka bersama tiga orang Yang masing-masing ada orang Shili, Hoan dan Hao Semua jago dari Hoopak Dan dengan mereka itu, Sin Cie pernah bertemu di rumah Bengpek Kaui Sesudah beri hormat pada Ligam Ketiga orang itu hampirkan Sin Cie Secara menghormat sekali, mereka menjalankan kehormatan kepada pemuda ini Bengcu, adakah Bengcu banyak baik kata mereka Heran Ligam menyaksikan itu Kamu telah kenal satu pada lain tanya dia Wan Bengcu adalah ketua pusat dari tujuh provinsi Kami semua mendengar titah-titahnya Sahut si orang Si Hao Oh, begitu kata general itu Untuk membantu Giamong Aku senantiasa sangat repot di Soasai Sampai segala kabaran dari timur seperti terputus bagiku Aku tidak Sangka telah terjadi musyawarah besar itu Inilah mengirangkan Kamu harus diberi selamat Itu adalah kejadian baru satu bulan yang lampau Terangkan Sin Cie Sekalian sahabat baik telah memandang mata padaku Mereka telah berikan aku itu macam panggilan Sebenarnya aku masih terlalu muda Tak sanggup aku menerimanya Ilmu silatuan Bengcu liahai dan ia cerdik dan cerdas juga Berkata si orang Si Hoan Umpama kita tidak menyebutkannya Tiga sifat itu Kemurahan hati dan peribu di tinggi Bengcu Siapakah di dalam dunia rimba perselatan Yang tidak menghargainya itulah bagus Bagus kata Ligam dengan girang Kemudian dia utarakan titahnya Giamong Nyata Giamong telah melihat suasana Ia percaya bahwa telah datang saatnya Untuk maju ke kota raja Maka ia merencanakan tanggal bulannya Untuk menyerang Tong Kuan Dari itu Ia utus ligam memasuki Hopak secara rahasia Untuk menghubungi pelbagai kawan seperjuangan Supaya mereka itu nanti membarungi Menyambut di waktu ia mulai angkat senjata Nah, bagaimana Bengcuniat bertindak Tanya si orang Sili Gerakan Giamong ada gerakan mulia Orang-orang gagah di seluruh negeri Harus menyambutnya Sahut Sin Cie Aku akan segera menyampaikan pelbagai berita Ke segala penjuru Ini adalah saatnya Untuk semua Nghiong di tujuh provinsi Mendirikan jasa mereka menjadi girang sekali Begitupun ligam Maka itu, mereka lantas pasang omong lebih jauh dengan gembira Tentara Beng telah jadi buruk sekali Menyatakan ligam Aku percaya begitu lekas tentara kemerdekaan sampai Mereka bakal jadi seperti rumput-rumput kering yang dicabuti Usaha kita akan sama gampangnya seperti membelah bambu Cuma sekarang muncul satu soal baru Yang sulit Apakah itu? Ciyangkun tanya Sin Cie Baru saja aku terima laporan penting Jawab ligam Aku dengar bahwa sepuluh buah meriam besar Buatan asing hendak diangkat ke Tongkuan Untuk diberikan kepada Santo Anteng Orang Sisan itu memang pandai mengatur bala tentara Tapi dia masih kalah terhadap Giamong Yang berbahaya adalah itu sepuluh buah meriam yang hebat sekali Terkejut Sin Cie mendengar keterangan itu Siautei sendiri pernah lihat itu sepuluh buah meriam besar di tengah perjalanan Berkata dia Memang, dilihat dari macamnya Meriam-meriam itu mesti lihai sekali Jadi itu bukan untuk dikirim ke San Haikuan Buat hajar bangsa Buan dari tempat jauh ribuan li Meriam-meriam itu diangkut kemari Memang tujuan asalnya adalah San Haikuan Sahut ligam Akan tetapi tentang pergerakan Giamong Kaisar Chong Cheng telah mendengar kabar bahwa mereka rupanya telah ubah haluan Menurut warta yang aku baru terima Semua meriam itu hendak dibawa ke Tongkuan Sin Cie kerutkan alis Memang adalah kebiasaan Raja-Raja Beng Mereka menjaga gerakan rakyatnya lebih hebat daripada mereka menjaga serangan-serangan bangsa asing Ia kata Kalau tidak demikian Tidak nanti ayahku terbinasa karenanya Li Chiang Kun Bagaimana sekarang kau hendak bertindak jikalau kita tunggu sampai meriam-meriam itu telah diangkut sampai di Tongkuan Mengutarakan ligam Penyerangan kita di sana adalah sama dengan darah daging dipakai menggempur besi baja Meski umpama kata kita tidak bakal kalah Sudah terang pengorbanan mesti besar sekali Kalau begitu perlu kita mendahului Untuk merebutnya di tengah jalan Sin Cie bilang Ligam tepuk tangan saking girang Saudarawan Katanya Dalam hal ini aku mengandal kepadamu untuk kau dirikan jasa isimewa Tapi Sin Cie berdiam Ia berpikir keras Senjata api dari bangsa asing itu sangat lihai Untuk rampas meriam-meriam besar itu Perlu kita menggunakan tipu daya Katanya Sulit juga untuk ditetapkan dari sekarang Apa ikhtiar kita bakal berhasil atau tidak Tapi ini adalah urusan sangat penting Aku nanti mencoba sebisa-bisanya Semoga dengan mengandali rejeki Giamong Aku akan berhasil Itu pun ada untuk kebahagiaan rakyat sampai di situ Mereka lalu bicara tentang gerakan tentara mereka Akan kemudian Ligam suruh salah satu pengiringnya keluarkan sebilah pedang dari dalam pauho mereka Itulah Kim Cho A Kiam Dengan kedua tangannya sendiri Ligam serahkan pedang itu kepada Sin Cie Saudarawan Berkata dia Sejak pertemuan kita di Siam Sye Walaupun kita tak berkesempatan untuk bicara banyak Aku toh telah ketahui Kau adalah satu pemuda yang berarti Maka ketika kau titipkan pedangmu ini kepada aku Tidak pernah aku pisahkan diri dari senjata ini Sebenarnya ketika itu aku rada-rada sanksi Aku berkhawatir untuk usiamu yang masih muda sekali Sebab kau kurang pengalaman Jikalau kau berkelana dengan bawa-bawa pedang yang luar biasa ini Serta dua binatang tiaraanmu Aku khawatir kau menjadi terlalu menyolok mata Kau bisa diperdayakan atau dicelakai orang Akan tetapi sekarang buktinya lain Kau masih muda sekali tapi toh kau telah berhasil secara luar biasa Maka sekarang pedang ini dan kedua orang hutan aku kembalikan kepada tuannya dengan hormat Sin Cie sambuti pedangnya itu Ia pun mengucap terima kasih Istriku telah dengar tentang kau Saudarawan Ia menyesal tak dapat menemui kau Ligam kata pula kemudian Ketika itu istriku tidak berada di Siam Sye Akulah yang memberitahukan dia Satu kali pasti aku akan membuat kunjungan Sin Cie bilang Istri dari Li Chiang Kun adalah orang gagah dalam kalangan wanita Anto An Yio campur bicara Orang Kang Ngong beri ia julukan An Yio Chu Dia tidak melainkan cantik Ilmu silatnya pun sempurna Eh, anak, sudah kan ada orang yang menjadi cita-cita kawan hidupmu Tiba-tiba saja Sin Cie ingat ceng-ceng Wajahnya menjadi berubah merah Ia tidak menjawab Ia cuma bersenyum Entah nona siapa yang mempunyai ajeki untuk mendampingimu Anak, kata pula si nyonya sambil menghela nafas Kau begini cakap dan gagah Ah, To An Yio lantas ingat gadisnya Hingga ia berpikir Si O'Hui dan dia hidup sama-sama semasa kecil Berdua mereka pun telah sama-sama mengalami ancaman bencana Coba Dia menjadi baba mantuku Pasti hidupnya Si O'Hui telah ada jaminannya Sayang Si O'Hui Dia justru mencintai Cui Hiai Bin yang telol-telolan Dasar peruntungan masing-masing Melihat orang bicara urusan pribadi Ho'an, Li dan Hao tak ingin campur omong Maka mereka lantas berbangkit Untuk pamitan Wan Beng Cu, kata si Ho'an Besok pagi kami bertiga akan siapkan saudara-saudara kami Untuk menantikan segala titahmu Baik, Sam Wiyai Sahut Sin Cie Seberlalunya tiga orang itu Sin Cie melanjuti pasang omong dengan ligam Mengenai usaha mereka Mengenai sesama orang gagah Hingga persahabatan mereka jadi tambah kekal Hingga agaknya mereka menyesal tak berpertemu terlebih siang daripada itu Mereka bicara dengan asik Sampai Seng Fajar datang Hingga ayam-ayam jago telah berkokok saling sahutan Satu kali kedua orang ini menoleh kepada Anto Anio Kelihatan nyonya itu Sambil bertopang dagu Lagi mengawasi dengan bengong kepada suaminya Anto Anio ligam lalu memanggil dengan pelahan Nyonya itu angkat kepalanya Bagaimana hendak diperbuat terhadap orang ini ligam tanya Nyonya itu masih kacau pikirannya Ia menggeleng kepala Tak dapat ia menjawab Ligam tahu orang sedang bingung Ia tidak mendesak menanya Saudarawan, sudah waktunya kita berpisah Kata ia kepada Sin Cie Aku nanti antarkan Ciyangkun Sin Cie bilang Mereka manggut kepada Anto Anio Lalu dengan bergan dengan tangan Sambil berendeng Mereka bertindak keluar Pengiring-pengiringnya ligam Serta kedua orang hutan Lantas mengikuti Di sepanjang jalan Masih saja kedua orang ini pasang ngomong Hingga mereka telah melalui tujuh atau delapan li Mengantar sampai seribu li juga Akhirnya orang toh mesti berpisah Kata ligam Maka, saudara, silakan kau kembali Wan Sin Cie bersangsi Agak berat rasanya untuk ia pisahkan diri Mendadak, ligam berkata Kita ada sahabat-sahabat baru tetapi mirip dengan sahabat-sahabat kekal Maka jikalau kau tidak menampik Sukakah kau untuk kita angkat saudara Sin Cie setuju Ia malah girang sekali Akhirnya menyatakan Di situ juga, di tepi jalan Mereka berdua lantas menjalankan upacara angkat saudara Sebagai gantinya hiu Mereka memakai tanah lempung Sin Cie panggil koko atau kanda kepada jeneral itu Habis itu, masih mereka bicara seketika lama Sebelum mereka berpisahan Keduanya sangat terharu hingga mati mereka mengembang air mata Sin Cie awasi saudara itu dan pengiring-pengiringnya naik kuda Dan pergi Baru ia ajak Tau Ye dan Siao Kho Ai berjalan pulang ke hotel Begitu ia sampai Di sana Ho An, Li dan Hao telah menantikan dia Bersama mereka bertiga ada beberapa puluh kawannya yang semua kelihatannya bersemangat Karena itu, ruang besar dan perkarang hotel jadi seperti penuh dengan mereka itu Sebaliknya Ceng Ceng, Apa, Ang Seng Hei dan lainnya Tak tertampak di dalam hotel itu Berbareng dengan itu Sin Cie dapat kenyataan Dan semua pengiringnya Akiu berkumpul di dalam kamar mereka Mereka tidak kasih kentara apa-apa, tidak pernah ada yang keluar dari kamar Rupanya mereka ambil sikap ini karena mereka tampak demikian banyak orang Sin Cie tahu, orang-orangnya Sinona adalah pelbagai Sio Ye atau pahlawan istana Ia pun tak perdulikan mereka Ho An To Ako, kemudian ia kata kepada si orang si Ho An, yang bernama Ho I Bun Tolong kau ajak beberapa saudara pergi ke selatan akan cari tahu Orang-orang asing itu serta semua meriamnya menuju ke utara atau ke selatan Harap kau lekas pergi dan lekas kembali Ho An Ho I Bun terima tugas itu Ia lantas pilih tiga kawan, yang ia ajak pergi keluar Lalu dengan menunggang kuda, mereka pergi menjalankan tugasnya Baru We Bun pergi, atau si Tian Kong muncul bersama Tia Ceng Tio Girang mereka lihat si anak muda, yang tak kurang suatu apa Oh, Wan Siang Kong, kau telah kembali kata mereka Belum lagi Sin Cie sempat menyahuti, atau di situ muncul Ceng Ceng bersama apa Rambutnya si Nona kusut bekas tertiup angin, mukanya bersembuh merah Nona itu tampaknya girang, akan tetapi lekas juga, dia kerutkan alisnya Kenapa kau baru kembali tanya dia, agaknya menyesali Sekarang Sin Cie tahu kemana perginya kawan-kawan itu Nyata mereka kuatiri ia dan pergi mencari Ia terharu untuk Ceng Ceng, yang romannya kusut Maka ia lantas ajak Nona itu ke kamarnya di mana ia tuturkan pengalamannya tadi malam Ceng Ceng tunduk, tak sepatah kata ia ucapkan Si anak muda lihat sikap orang itu Aku telah membuat kau berkhawatir, katanya dengan pelahan Masih Ceng Ceng diam, dia malah melengus Sin Cie tahu orang marah tapi ia tak tahu sebabnya Baru saja aku angkat saudara sama satu enghiong besar, katanya kemudian Adik Ceng, kau dapat tambah satu koko Karena kebiasaan, masih Sin Cie memanggil adik-adik lelaki Kepada si Nona Hei Panggilan ini agaknya menyukai Ceng Ceng Satu koko sudah tidak punya liang sim, buat apa tambah koko lagi, katanya Aku bikin kau berkhawatir, adik Ceng, baiklah, aku janji Lain kali aku tidak akan membuatnya pula, Sin Cie bilang Lain kali adalah lain orang yang akan khawatirkan dirimu, kata si Nona Kenapa aku mesti khawatirkan kau, eh, siapakah dia itu Sin Cie tanya Ceng Ceng tidak menyaut Itu wanita asing sahut Ceng Ceng dan bangkit untuk banting kakinya Terus ia pergi ke kamarnya sendiri Sampai tengah hari, dia tidak keluar lagi Malah dia tidak dahar juga Sin Cie perintah Jongos bawakan barang makanan Ia menduga-duga, kenapa Nona itu agaknya gusar Ia mau menemui pula, untuk minta maaf kalau perlu Ia percaya, si Nona bermaksud baik sudah berkhawatir atas dirinya Tapi Jongos kembali dengan barang makanan masih utuh Si Nona tidak ada di dalam kamarnya, kata Jongos itu Sin Cie terkejut Inilah hebat, pikirnya Maka ia letaki sumpitnya, ia lahir ke kamar Ceng Ceng Benar-benar ia dapati sebuah kamar kosong, kosong juga dari pauho dan senjatanya si Nona Ha, kemana dia pergi dalam bingungnya, anak muda ini berpikir keras Dia ngambek, kemana dia pergi? Dia pandai silat, tetapi dia gampang menghadapi bahaya Aku lagi bertugas, bagaimana aku bisa susul dia Akhirnya terpaksa pemuda ini keluar, akan minta tolong Ang Seng He pergi mencari Dia pesan pengikut ini untuk baru kembali setelah mengetahui jelas di mana adanya si Nona Seng He terima tugasnya, dia lantas berlalu Mendekati maghrib, Hoan Hui pun pulang Begitu memasuki pintu, dia kata dengan kesusu, benar-benar Barisan meriam asing itu memutar ke selatan Mari kita susul mereka Sin Cie lompat bangun Mari katanya Ia cuma tinggalkan apa dan kedua orang hutan, akan menunggui kamar Lantas ia ajak semua kawannya pergi menyusul Tia Ceng Tio, Si Pian Kong, Ok Willem dan Tia Lohan turut bersama Mereka kaburkan kuda mereka di malam yang gelap, terus-terusan Mereka percaya, karena lorotan meriam jalannya ayal, mereka bakal dapat menyandap Kemudian seterusnya di waktu malam, mereka singgah, untuk bersantap dan tidur Atau pagi-pagi sekali, mereka sudah berangkat pula Di hari ketiga, pagi-pagi, setelah lewati sebuah dusun kecil Sin Cie beramai lihat sepuluh buah meriam besar sedang ditunda di depannya satu rumah makan Setiap meriamnya dijaga oleh enam serdadu dengan senapan di tangan Sudah lapar, aku sudah lapar kata Tia Lohan berulang-ulang Baiklah, sebentar saja kita ketemukan dua opsir asing itu, jawab Sin Cie Berdelapan mereka hampirkan rumah makan, untuk terus naik ke loteng Tia Lohan adalah yang jalan di muka, tetapi begitu lekas dia muncul di atas loteng itu Dia keluarkan seruan tertahan Ceng-ceng berada di situ, beberapa serdadu asing sedang ancam dia dengan senapan mereka Jeriji tangan mereka mengenakan pelatuk, yang tinggal ditarik saja Duduk di kursi ada Peter dan Raymond serta si juwita asing, Catherine Menampak datangnya beberapa orang itu, Raymond mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti Sin Cie beramai Atas mana beberapa serdadu lain yang tujukan senapan mereka kepada orang-orang yang baru datang ini Angkat tangan demikian kira-kira kita serdadu-serdadu itu, yang berseru Sin Cie sudah lantas bertindak, ia sambar sebuah meja, dengan apa ia terjang serdadu-serdadu itu Lalu ia menyusuli dengan meja yang kedua, setelah mana, ia lompat kepada ceng-ceng Sambil tekan kepala si nona, ia mendek jongkok Perbuatannya ini diturut si nona demikian juga kawan lainnya Tembakan segera terdengar dar-dar-dar, tetapi peluru semua lewat di atasan kepala, asapnya mengepul, antaranya ada juga yang mengenai meja Turun teriak Sin Cie, sambil ia sendiri tarik ceng-ceng, untuk diajak lompat ke tangga, untuk segera loncat turun, perbuatan mana diturut kawan-kawannya, yang pada loncat keluar dari jendela Raymond gusar, dia keluarkan pistolnya dengan apa dia menembak Aduh teriak Tielo Han, yang tertembak kempulannya Saking sakit, dia rubuh Tapi si Tian Kong sambar ini kawan, untuk dibawa lari terus keluar, akan dilain saat mereka sudah kabur bersama kuda mereka Pada masa itu, senapan masih senapan model kuno, setelah dipakai menembak satu kali, tak bisa diulangi dengan cepat Selama serdadu-serdadu itu mengisi pula orang telah lari jauh, benar mereka bisa menembak pula tetapi tidak ada hasilnya Sin Cie duduk di atas seekor kuda bersama ceng-ceng Kenapa kau bentrok dengan mereka itu tanya pemuda ini Siapa tahu sahut si pemudi, yang romannya jengah Sin Cie bisa duga orang malu, dia bersenyum, dia tidak menanya lagi, hanya dia larikan kudanya keras-keras, diikuti oleh semua kawan-kawannya Sesudah lari jauhnya 20 li lebih, semua orang tahan kuda mereka, untuk berhenti, akan beristirahat Ok Willem segera gunai pisau kecil, untuk tolong Tielohan keluarkan peluru yang masuk ke dalam daging kempulannya Hingga dia ini berkauk-kauk dan mengumpat caci kalang kabutan, saking menahan sakit Terharu ceng-ceng menampak tersiksanya kawan itu Sebab tialah yang menjadikan gara-gara Ia tarik Sin Cie ke samping, untuk kata dengan pelahan sekali kepada anak muda ini Siapa suruh dia dan dan bagaikan siluman, bahunya dipertontonkan sekalian Tak tahu malu, Sin Cie heran, tak mengerti dia Kau maksudkan siapa tanyanya? Itu wanita asing sahut ceng-ceng Oh si anak muda heran Apakah halangannya dia dengan muta sedap? Aku pandang dia Maka dengan dua potong uang, aku hajar rusak Anting-antingnya jawab si nona Sin Cie tertawa geli Ah, kau benar-benar gel katanya Habis ceng-ceng tertawa Opsir asing pecundangku itu segera kenali aku Dia lantas titahkan serdadu-serdadunya ancam aku dengan Senapan mereka Tak mengerti aku apa katanya opsir itu Aku menyangka dia hendak tantang aku untuk adu pedang pula Tentu saja, aku bersedia untuk sambut tantangan itu Adalah waktu itu, kamu semua muncul apa sebabnya kau keluar sendirian Sin Cie tanya Wajah nona Hei bersenyum, atau sedetik kemudian, wajah itu berubah menjadi keren Hektometer, kau masih tanya aku baliki dia Apakah kau tak insyaf perbuatanmu sendiri? Tentu saja pemuda ini tak mengerti Aku tidak mengerti, katanya Apakah yang aku telah perbuat ceng-ceng melengus? Ia tak menjawab Sin Cie kenal tabaat orang Percuma ia menanya terus Tidak nanti nona inilah deni dia Ia anggap baiklah ia bersikap tak memperdulikannya terlebih jauh Ia percaya, lama-lama si nona bakal timbulkan itu sendirinya Maka ia menukar lain soal Adik ceng, senjata api asing itu demikian lihai Coba kau pikir, kira apa kita harus gunai untuk rampas meriam-meriam besar mereka itu Siapa bicara tentang ini tanya si nona, agaknya mendongkol Baiklah, kalau begitu, aku nanti bicara sama si Tian Kong beramai saja Kata Sin Cie, yang terus putar tubuhnya Ceng-ceng tarik ujung baju orang Aku larang kau pergi, katanya Kita belum bicara habis Sin Cie tertawa, ia duduk Ceng-ceng berdiam sekian lama, baru ia buka mulutnya Bagaimana dengan adik si yang huimu tanya dia Sejak itu hari kita berpisah, aku tak bertemu lagi dengannya, jawab Sin Cie Siapa tahu dia berada di mana sekarang kau berdiam bersama ibunya Satu malam kamu bicara asik sekali, seperti tak hendak berpisahan Tentu kamu bicarakan tentang dia, kata nona dengan tabatku koai ini Mendengar ini, baru sekarang Sin Cie sadar Jadi nona hei ini curigai dia Ah, adik Ceng, katanya dengan sungguh-sungguh Apa mungkin kau masih belum mengerti sikapku kepadamu Mukanya si nona bersemu merah, ia melengos pula Sejak sekarang dan selanjutnya, tak nanti aku berpisah dari kau Apakah sekarang hatimu tenang? Kata si pemuda Habis, kenapa si kau baik sekali dengan si oh hui itu si pemudi tegasi Dengan pelahan sekali Kenapa tidak jawab si pemuda Di waktu kecil, kita tinggal bersama Selama itu, ibunya perlakukan aku baik sekali Ia pandang aku bagaikan puterannya sendiri Tentu sekali, aku berterima kasih sangat kepada itu ibu dan anaknya Lain dari itu, tidakkah kau lihat bagaimana rapatnya perhubungan di antara si oh hui dengan murid keponakanku pemuda itu Kata Ceng-Ceng, yang memainkan bibirnya Orang demikian tolol dan tak ada kepandainya Kenapa sih dia suka ia itu? Sin Cie tertawa Tidakkah kuacai dan lobak disukai sesuatu orang? Kata dia Aku sendiri begini tolol dan tak punya guna Mengapakah suka sekali kepadaku dengan tiba-tiba Ceng-Ceng tertawa geli? Fui! Cis katanya Tak tahu malu Siapa sih suka ikah Sin Cie tidak menjawab Dia hanya bersenyum Habis itu, siraplah gelombang kecil Lalu keduanya jadi akur pula Malah kali ini, makin rapatlah perasaan mereka satu pada lain Sin Cie kemudian tarik tangannya Ceng-Ceng Mari kita dahar ia mengajak Tunggu dulu Ceng-Ceng menahan Masih ada satu pertanyaan Coba bilang Nona Akyo itu Cantik atau tidak eh Apa sih hubungannya dia dengan aku si pemuda baliki? Di mataku Dia ada seorang dengan kelakuan aneh Aku pikir baiklah kita berhati-hati terhadapnya Ceng-Ceng agaknya puas dengan jawaban ini Ia manggut-manggut Segera mereka kembali ke hotel Untuk berdamai sama si Tian Kong dan Tia Ceng Tiok Beramai soal merampas meria masing Biar sebentar malam aku pergi membuat penyelidikan O Kui Leng mengusulkan Kalau ada ketikanya Aku nanti curi beberapa buah senapannya Atau dengan pelahan-lahan Aku nanti mencurinya semuanya Supaya selanjutnya tak usah kami jari lagi terhadap mereka Usul ini baik Sin Cie menyatakan akur Sebentar malam aku nanti temani kau Buat apa kau keluar sendiri Bang Cu kata si Tian Kong Baik si Yau Teh saja yang temani saudaraku Ilem Aku berniat menyelidiki keu digunainya alat-alat asing itu Sin Cie bilang Ini ada baiknya untuk kita Supaya setelah kita curi semua senapan mereka Kita lantas dapat menggunakannya Tidakkah dengan demikian kita jadi bisa balik pakai senjata itu terhadap mereka sendiri Semua orang setuju dengan pikirannya ketua ini Cheng Cheng tertawa ketika ia kata Dia hendak lihat pula itu wanita asing yang cantik mendengar itu Semua orang tertawa Sin Cie bersenyum Dia antapkan orang goda padanya Lohor itu Sin Cie berdua Oh Willem naik kuda mereka Untuk kuntip barisan meriam asing itu dari kejauhan Sampai mereka itu singgah di sebuah hotel Lalu malamnya Kira-kira jam 3 Mereka datang di hotel Untuk segera loncat naik ke atas genteng Oh Willem kalah dari Sin Cie Dalam hal ilmu Tentengkan tubuh akan tetapi Ia pun punyakan tubuh henteng Bagaikan burung walet Tubuhnya lincah Gerakannya sebat Segera juga mereka dengar suara bentroknya senjata tajam Yang keluar dari sebuah kamar Maka segera mereka hampirkan jendelanya kamar itu Untuk mengintai ke dalamnya Hingga mereka dapat saksikan kedua opsir asing Peter dan Raymond Sedang bertempur dengan hebat sekali Sin Cie heran akan Dapatkan dua kawan itu bertempur satu pada lain Ia pun berbareng perhatikan jalannya Pertempuran Raymond hebat Desakannya keras sekali Di sebelah dia Peter sangat tenang Benar dia ini lebih banyak mundur Akan tetapi satu kali dia balas menyerang Tusukannya berbahaya sekali Maka dengan lantas pemuda kita bisa duga Lagi sedikit waktu Raymond bakal kena dikalahkan Pertarungan berjalan terus Sampai di saat sangat serunya Mendadak ujung pedang Peter menusuk ke kiri Selagi Raymond berkelit Pedang diteruskan ke arah tengah Sibuk Raymond Sambil menarik pulang pedangnya Ia ego Tubuhnya sambil miring Tapi Peter gunai ketika ini Akan menyempuk pedang lawan Sampai pedang itu terlepas dari cekalan Dan jatuh ke lantai Untuk dia injak dengan kakinya Sedang ujung pedangnya sendiri Diancamkan ke dada lawan Dia pulantas ucapkan beberapa kata-kata Yang tak dimengerti Sincie dan Kui Lam Tubuhnya Raymond menggetar Terang dia sangat panas hati Hingga dia keluarkan kutukan Karena orang diam saja Peter jumput pedang lawannya Untuk diletaki di atas meja Lalu ia memutar tubuh Akan membuka pintu Buat pergi keluar Raymond masih sangat mendongkol Ketika ia sambar pedangnya Ia bulang-balingkan itu Di dalam kamarnya Tapi Tit KL Ama Mendadak ia berhenti bermurang-maring Rupanya dengan tiba-tiba saja Ia dapat akal Ia segera pergi keluar Akan kembali bersama sebatang sekop Dengan apa ia lantas Menggali satu lubang di lantai Sincie dan Kui Lam Berniat undurkan diri Ketika mereka saksikan Perbuatan aneh itu Hingga mereka lantas Berdiam terus Untuk mengawasi terlebih jauh Mereka menduga-duga Barang apa yang disimpan Di dalam tanah itu Raymond menggali terus Tanah galian dikumpulkan Di kolong pembaringan Dia membuat lobang Dua kaki persegi Dalamnya kira-kira Dua kaki juga Kemudian dia Ampar selimut tebal Di atas lobang Untuk tutup lobang itu Di atas selimut Dia menguruki Dengan tanah tipis-tipis Untuk selimutkan Lobang rahasia itu Di akhirnya Setelah tertawa Mengejek beberapa kali Dia buka pintu Akan pergi keluar Sincie dan Kui Lam Heran Tak dapat mereka Lantas menduga Maksud orang Tidak lama Raymond telah kembali Di belakang ia Peter mengikuti Segera Raymond Mengucapkan kata-kata Nyaring Atas mana Peter May menggeleng kepala Sekonyong-konyong Sebelah tangan Raymond melayang Menyambar ke samping Muka Peter Hingga menerbitkan Suara keras Barulah karena ini Penghinaan Peter menjadi gusar Hingga ia cabut pedangnya Tidak tempo lagi Keduanya kembali bertarung Beda daripada tadi Kali ini Raymond Tidak berlaku ganas Sebaliknya Dia main mundur-mundur Ke arah Lobang yang ia gali Baru sekarang Sincie insyaf Kelicikan orang Untuk berlaku curang Jadinya Peter hendak Dijebak Sebenarnya Ia tidak benci Dua opsir asing itu Akan tetapi Kelicinan Raymond Membangkitkan sifat Kejantanannya Maka ia lantas Bersiap sedia Selama itu Beberapa kali Raymond Mencoba mendesak Tapi habis mendesak Ia lekas mundur Ada kalanya Sampai dua tindak Tak pernah ia berhasil Dengan tikamannya Peter selalu bisa menangkis Habis menangkis Segera ia membalas Tidak pernah Peter Menduga atas Kecurangan lawan Ia maju setiap kali Orang mundur Sampai mendadak Kaki depannya Kena injak Lobang jebakan Hingga tak dapat Dicegah lagi Dia kejeblos Tubuhnya Ngusruk ke depan Dan membareng itu Raymond Yang lompat ke samping Segera tikam Berbokongnya Berbareng dengan itu Juga Sintie telah berlompat Masuk Sambil menolak Jendela Ujung pedang Kim Cho A-Kiam Dipakai Menggaet pedang Raymond Untuk terus ditarik Hingga Opsir ini gagal Dengan bokongannya itu Tubuhnya turut Tertarik juga sedikit Pichur lolos dari bahaya Dia lantas berlompat Oleh karena usahanya Dibikin gagal Raymond jadi sangat gusar Tanpa bilang suatu apa Ia tusuk Sintie Hektometer pemut Akita kasih dengar suaranya Seraya menangkis Hingga ujung pedang Opsir itu Kena dipapas kutung Apabila ia melakukan pembalasan Dengan menyabet bolak-balik Hingga Raymond sibuk menangkis Saban-saban ujung pedangnya Opsir ini Kena dibikin putus pula Hingga akhirnya Pedangnya yang panjang Telah menjadi pendek Baru sekarang Raymond berhenti beraksi Dia berdiri Bengong Sintie Tidak berhenti sampai di situ Selagi orang tercengang Ia maju sambar sebelah lengannya Opsir curang itu Untuk angkat tubuhnya Buat dilemparkannya ke dalam lobang Buatannya sendiri Kepalanya di bawah Kakinya di atas Menyusul mana Dia lompat keluar jendela Untuk angkat kaki Okuil lem sambut kawannya itu Ia tertawa Ia terus mengikuti Wan Siang Kong Kau lihat kata dia Sintie dapatkan seng kawan Menyekal tiga buah pistol Dari mana kau peroleh ini Tanyanya Si malaikat pencuri Menunjuk ke arah jendela Nyatalah tadi Selagi si anak muda Lompat masuk Dia mengikuti Dengan sebat dia Sambar senjata-senjata api itu Tidak kecewa Julukan Seng Ciu Sintau Sintie Memuji Tidak ayah lagi Mereka lari pulang Di rumah penginapan Si Tian Kong Semua asik menunggui Mereka girang melihat pulangnya Dua orang ini Kemudian semua orang bergirang mendengar keterangan mereka berdua Ceng Ceng sambuti sebuah pistol Nampaknya ia sangat ketarik Ia lihat itu sambil dibulak-balik Sampai di luar tahunya Dia kena tarik pelatuknya Dar demikian Sabtu suaranya ring Disusul sama mengetpulnya asap Si Tian Kong duduk di depan nona ini Dia terkejut Cepat-cepat ia berkelit Tetapi tidak urung Ikat kepalanya Kena juga kesambar peluruh Hingga berlobang dan hangus Ceng Ceng kaget tak terkira Maaf ya memohon Si Tian Kong ulur lidahnya Sungguh lihai katanya Karena ini Orang periksa dua batang pistol lainnya Yang masih terisi patronnya Obat pasang adalah bangsa kita yang mendapatkannya Berkata Sintie Kita pakai itu untuk membuat petasan Atau memburu binatang liar Akan tetapi bangsa asing gunai Untuk membunuh sesamanya Barisan asing itu terdiri dari seratus serdadu Itu artinya seratus buah senapan mereka Tidak boleh dipandang enteng Karena ini Semua orang lantas berpikir Wan Siang Kong Aku mempunyai satu pikiran Etah dapat dipakai atau tidak Berkata Oukui Lam Inilah ada semacam akal iblis Memang kau tak dapat pikirkan hal yang wajar Tertawa Tiai Lohan Coba utarakan itu Oto aku Nanti kita pikir bersama Kata Sintie Oukui Lam tidak berayal untuk beber tipunya Mendengar mana Ceng Ceng adalah yang paling dulu bertepuk tangan dan memujinya Benar-benar bagus puji Tian Kong dan yang lainnya juga Sintie pikirkan daya yang diusulkan itu Akhirnya ia nyatakan setuju Akal itu berbahaya tetapi ada harganya Maka itu ia lantas mengatur orang untuk mewujudkannya Ketika itu di hotel di mana tertara asing singgah Permusuhan di anak tara Raymond dan Peter telah dihentikan Gara-gara adalah disebabkan kedua opsir itu perebuti Catherine Sebenarnya Peter dan Catherine menyinta satu pada lain Lalu Raymond menyelak Karena Raymond ada setnya Peter mengalah Selanjutnya dia jaga diri baik-baik saja Besoknya pagi Perjalanan dilanjuti Sampai di dusun Ban Kong Chun di mana penduduknya terdiri dari dua sampai tiga ratus rumah Mereka mondok di rumah abu keluarga Ban Karena mereka singgah sesudah maghrib Tidak lama kemudian Semua lantas masuk tidur Tepat pada tengah malam Mendadak terdengar suara berisik Lalu serdadu jaga melaporkan bahwa ada bencana api di dalam kampung Peter dan Raymond segera bangun Mereka lantas lihat Api berkobar Mendatangi dekat ke arah pondok mereka Lekas kedua opsir itu menitah Untuk serdadu-serdadunya angkut mesiu keluar rumah abu Buat dikumpulkan di tanah kosong Banyak orang kampung datang bersama tahang air Dan lainnya Untuk padamkan api Sedang beberapa puluh di antaranya lantas membanjuri rumah abu itu Raymond membentak untuk mencegah Dia tanya Kenapa orang sirami rumah abu itu Beberapa puluh orang itu memberi keterangan kepada Chia Tong Su Si juru bahasa Atas mana dia ini kata kepada opsir itu Rumah ini ada rumah abu keluarga mereka Katanya perlu rumah ini dibanjur Guna mencegah api nanti meremlet kemari Alasan itu pantas Raymond tidak melarang lebih jauh Akan tetapi orang kampung yang menyiram itu tidak teratur Mereka siram sana dan siram sini Mereka siram juga mesiu Jangan berseru beberapa serdadu asing yang mencegah Malah sampai mereka gunai gagang senapan untuk kemplang orang-orang kampung itu Akan tetapi Pergi yang satu Datang yang lain Saban-saban mesiu disiram Malah ada serdadu asing juga yang disiram sehingga keadaan jadi kalut sekali Tidak antara lama Tidak melainkan mesiu Juga semua senapan dan meriam kebasahan antronya Sebab kera menolong itu Dan api pun dapat dibikin padam Sampai terang tanah Setelah kekacauan itu Raymond dan Peter jadi tidak tentram hatinya Mereka merasa Tempat itu tak aman untuk mereka Sehingga mereka memikir lebih baik mereka lekas berlalu dari situ Di saat mereka hendak memberi titah Datanglah laporan oleh satu opsir sebawahan bahwa binatang penarik kereta Entah kenapa Telah kabur semuanya Mungkin kaburnya sejak tadi malam Selaka menjerit Raymond Yang dalam murkanya Telah cambuki orang sebawahannya itu Yang pun ia caci Coba cari dan kumpuli Kemudian Raymond titahkan Cian Tongsu Si juru bahasa Tongsu ajak beberapa serdadu Asing masuk ke kampung Untuk mencari Maksudnya ini sia-sia belaka Bukan saja binatang mereka sendiri Kuda dan keledai orang kampung pun Tak ada barang seekor jua Rupanya binatang piaraan orang kampung itu Telah diumpetkan Dalam mendongkol dan habis akal Raymond titahkan Peter bersama Tongsu Dan empat serdadu pergi ke kota Untuk beli binatang penarik meriam itu Peter pergi dengan ajak Catherine Sehingga ia membuat sepnya itu Tambah mendongkol Seberlalunya Peter Raymond perintah serdadu-serdadunya Bekerja Untuk keluarkan semua mesiu Untuk dijemur di tegalan Dengan diampar di atas tikar Matahari-hari itu bagus Setelah sore Semua mesiu sudah kering Semua meriam dan senapan pun Telah disusuti habis airnya Maka itu Datang saatnya Untuk simpan rapi pula Semua mesiu itu Benar di saat semua serdadu Hendak bekerja Mendadak datang menyambar Beberapa puluh batang panah api Yang datangnya dari ruang rumah penduduk Yang berdekatan Kalau mesiu bertemu api Gampang diramalkan apa kesudahannya Sekejap saja Nyalalah mesiu itu Sehingga di antara suara berisik Asap pun mengepul-ngepul Sehingga semua serdadu jadi kaget Tapi di bawah pimpinan keras Dari Raymond Mereka mencoba menolong Sebisa-bisanya Raymond juga perintahkan Menempak ke arah rumah-rumah penduduk itu Dari mana lantas kabur Beberapa puluh orang Yang menghilang di antara Pepohonan lebat Kapan kemudian Raymond Bikin pemeriksaan Delapan bahagian mesiunya Telah musnah terbakar Sehingga ia jadi sangat mendongkol Dan bersusah hati Karena ini Ia atur penjagaan kuat Selang tiga hari Peter dan Ciantong Subalik bersama beberapa puluh ekor Keledai dan kuda Yang mereka dapati di kota Lantas dengan itu Raymond lanjuti perjalanannya Kepada Peter Sep ini Tuturkan serbuan panah api Oleh orang-orang yang tidak dikenal Sehingga mereka nampak kerugian besar Perjalanan dilakukan terus menerus Untuk empat atau lima hari Sampai mereka mesti melalui Satu jalanan sukar Jalanan pegunungan yang sempit Dan sangat tak rata Jalanan pun menurun Raymond dan Peter Mesti bekerja keras Setiap meriam diikat keras Sepuluh serdadu Diperintah pegangi ujung Dadung Untuk dipakai menahan Supaya meriam-meriam Menggelinding turun Dengan pelahan-lahan Kalau tidak Semua meriam bakal Langsir ke bawah Dan ringsek Selagi semua serdadu asing itu Bekerja keras Tiba-tiba datanglah Serebuan anak panah Yang datangnya dari kiri dan kanan Dari tempat-tempat sembunyi Sebentar saja Beberapa serdadu rubuh Sebagai korban Yang hebat adalah Waktu anak-anak panah Mengenai keledai dan kuda Saking kesakitan Semua binatang itu kabur Mereka menarik dengan kaget Semua meriam Tanpa serdadu-serdadu Yang menahan dapat mencegahnya Maka di lain saat Semua meriam jatuh ke lembah Bertumpuk dan rusak Bercampur sama bangkai Sejumlah keledai dan kuda Berikut mayatnya Sejumlah serdadu juga Maka dalam sekejap Habislah semua Sepuluh buah meriam besar itu Raymond dan Peter Kegat bukan kepalang Saking kaget dan takut Catherine jatuh pingsan Tapi masih kedua Opsir ini Bisa memberi perintah Untuk sisa serdadunya Bikin perlawanan Musuh tidak dikenal Itu sembunyi api Tidak ada peluru Yang bisa mengenai mereka Tidak demikian Semua serdadu Yang cuma pada mendekam Atau tengkurap Sehingga mereka Merupakan sasaran Dari anak-anak panah musuh Selama dua jam Masih tak dapat Tentara asing itu Melepaskan diri Dari kepungan Mesyu kita tinggal sedikit Kita mesti menerjang Akhirnya Raymond kata Baik Suruh Ciantongsu Tanyakan Apa maunya Orang-orang jahat itu Tidak rusulkan Bikin pembicaraan Sama bandit Raymond Membentak Apakah artinya itu? Jikalau kau tidak berani Nanti aku yang maju bandit Menggunai panah Buat apa unjuk kegagahan Tak ada perlunya Kata Peter Raymond mendeluh Bukan main Ia menoleh pada Catherine Lalu ia berludah Cis Pengecut Pengecut katanya Mukanya Peter menjadi pucat Pias Baik Sekarang aku tak sudi layani kau Katanya dengan pelahan Kalau nanti bandit-bandit Sudah dipukul mundur Kau lihat apa adanya Pembayaranku untuk hinaan ini Raymond lantas lompat maju Siapa yang berani Hayo turut aku Ia berseru Hai Kolonel Apakah kau cari Mampusmu Peter berseru Ia kaget Ia ingin menjegah Tidak ada satu serdadu juga Yang hendak telat pemimpin itu Yang telah jadi nekat Raymond maju sambil cekal pistolnya Ia jalan baru beberapa tindak Lantas ia rubuh Jiwanya putus Karena sebatang anak panah Tepat mengenai dadanya Nancap dalam Peter dan tentaranya Melakukan perlawanan Sambil lumpetkan diri Mereka bisa cegah Pihak penyerang Datang dekat kepada mereka Sudah satu hari dan satu malam Mereka bertempur Dari pihak negeri Tidak ada datang Dalam bantuan Di waktu itu Memang ada sangat sukar Untuk minta bantuan Dari pemerintah Beng Yang sudah buruk Keadaannya Untuk surat menyurat saja Dibutuhkan tempo berhari-hari Maka di hari kedua Maghrib Setelah semua serdadu kelaparan Kepala mereka pusing Meti mereka berkunang-kunang Dengan terpaksa mereka kerek naik bendera putih Untuk menyerah Kami menyerah Menyerah tongsu berteriak berulang-ulang Letaki senjata ati semua ada syaratnya penyerbu Kami tak dapat lakukan itu sahuk pidal Pihak penyerang lantas berdiam Mereka juga tidak menyerang lagi Setelah sirap sekian lama Di waktu angin mendesir Angin itu ada membawa bau makanan wangi dan lezat Menyerang hidungnya semua serdadu asing itu Selagi mereka ini sangat lelah Ngantuk dan lapar Tanpa perkenan dari pitor lagi Semua serdadu lemparkan senapan mereka Semua lari keluar dari tempat sembunyi Pider jadi habis daya Terpaksa ia keluarkan perintah penyerahan Semua serdadu tumpuk senapan mereka Habis itu mereka berteriak-teriak minta makanan Menyusul itu terdengar suara terompet nyaring dari pihak penyerbu Dari kedua lamping bukit muncul beberapa ratus orang yang romannya keren Dengan panah siap untuk dilepaskan Semua panah diarahkan kepada tentara asing itu Delapan atau sembilan pemimpin mereka ini Dengan pelahan bertindak ke arah musuh Pider lihat orang yang pertama maju adalah seorang dengan baju panjang Siapa ia kenali adalah orang yang di Dalam hotel tolongi ia dari bokongannya Wayment Di samping pemuda ini ada satu pemuda lain Iyalah si Nona yang menyamar sebagai seorang pria Yang kopiahnya pernah ditembak Wayment Hai, itu kawanan tukang sulap Catherine berseru Picel lantas cabut pedangnya Ia maju beberapa tindak Dengan kedua tangannya Ia lintangi pedangnya itu Itu adalah tanda menyerah Dan tak malu ia akan menyerah terhadap seorang sebagai Shin Chie Demikian si anak muda Mulanya Shin Chie tercengang Tapi segera ia insyaf tanda menyerah orang Lantas ia goyangi tangan Ia kata pada Cian Tong Su Bilang padanya Jikalau pihak asing datang dengan meriam-meriam Untuk bantu Tiongkok membelat tanah daerah Untuk lawan penyerangan pihak asing Kami akan bersyukur Kami akan pandang mereka sebagai sahabat Tong Su salin pengutaraan itu kepada Pider Opsir asing ini angguk-angguk kepala Kemudian ia ulur tangannya Untuk jabat tangannya Shin Chie Tetapi jikalau kamu pergi ke Tong Kuan Untuk bantu Kaisar membunuh rakyat Pasti aku tidak mengijankannya Shin Chie Kata pula Tong Su salin pula kata-kata ini Apakah kami hendak dipakai untuk serang rakyat Tiongkok? Inilah aku tidak ketahui Pider bilang Shin Chie lihat orang beroman sungguh-sungguh Maka ia percaya keterangan itu dan ia menambahkan Sekarang ini rakyat Tiongkok bersengsara sampai mereka tidak punya nasi untuk didahar Mereka mengharap-harap ada orang yang pimpin mereka Untuk merubuhkan raja Untuk menyingkir dari kesengsaraan ini Raja ketahui ini Dia ketakutan dari itu Dia telah perintah kamu gunai meriam-meriamu untuk labrak rakyat Kelihatannya Pider tertarik simpatinya Aku juga asal orang melarat Aku tahu apa artinya kemiskinan Ia bilang Sekarang aku telah mengerti duduknya hal Aku akan segera berangkat pulang ke negeriku Bagus Sekarang pergi bawa tentara musim Chie bilang Picel lantas keluarkan perintah Akan kumpul tentaranya Sin Chie pun titahkan pihaknya menghidangkan barang makanan dan arak untuk tentara asing itu Sampai mereka telah dahar puas Pider angkat tangannya Untuk kasih hormat pada Sin Chie Habis itu Ia beri titah untuk tentaranya mulai berangkat Kenapa kamu tidak bawa senjata musim Chie tanya Tong susalin kata-kata itu Picel menjawab Itulah hasil kemenanganmu Kamu telah merdekahkan kami Untuk itu kamu tidak minta uang tebusan Itu saja telah membuat kami bersyukur untuk kebaikan hatimu Sin Chie tertawa Kamu telah kehilangan meriam Apabila kamu pulang tanpa senapan Mungkin kamu ditegur seatasanmu Katanya Pergilah kamu bawa Apakah kamu tidak takut kami nanti pakai senapan itu untuk tembak Kamu Pider tanya Sin Chie tertawa berkakakan Kalau satu laki-laki telah mengucapkan suatu kata-kata itu tidak dapat dicandak empat ekor kuda Ia bilang Kami putra-putra Tiongkok ada bangsa laki-laki Maka setelah kami percaya kamu Mustahil kami balik mencurigai Pider jadi kagum dan terharu Baiklah kata ia yang terus perintah barisannya ambil senapan mereka Sesudah mana ia ajak mereka berlalu Di sepanjang jalan mendaki Pider terus kagumi anak muda kita Jalan belum jauh Tiba-tiba ia perintah barisannya berhenti Ia sendiri ajak Tongsu kembali pada Sin Chie Ia keluarkan satu bungkusan dari sakunya Kau ada baik sekali Aku mempunyai serupa barang untuk diaturkan kepadamu Kata dia Untuk mana Dia minta Tongsu salin kata-katanya Sin Chie sambuti bungkusan itu Untuk dibuka Itu adalah selembar kertas tebal Ia buka itu Untuk dibuber Hingga ia tampak peta bumi Peta dari sebuah pulau Karena di sana-sini ada tanda-tanda dalam huruf asing Ia tak mengerti Inilah satu pulau besar di laut selatan Pider bilang Terpisahnya seribu li lebih dari darat Hawa udara di atas pulau hangat Pulau wijonya subur Aku sendiri pernah pergi ke sana Apakah maksudmu memberikan peta ini Kepadaku Sin Chie tanya Daripada kamu berperang di sini Dengan bersusah payah Lebih baik kau ajak rakyat yang bersengsara Yang tak punya makanan Pergi ke pulau itu Pider jawab Mendengar ini Sin Chie tertawa dalam hatinya Sebagai orang asing Hatimu baik Pikir dia Tetapi kau tidak tahu Negara kita berapa luasnya Rakyat kita berapa Juta banyaknya Maka tidak peduli berapa besarnya pulau itu Tidaklah itu cukup besar Untuk tampung kami semua Tapi ia tanya Apakah pulau itu tidak ada penduduknya Ada waktunya bajak-bajak Bangsa Spanyol berdiam di sana Ada waktunya kosong sama sekali Pider terangkan Aku percaya kamu tidak akan juri terhadap bajak-bajak Spanyol itu Melihat orang benar bermaksud baik Sin Chie haturkan terima kasihnya Ia terima peta itu Untuk disimpan Kemudian dia ambil selamat berpisah dari Pider Cian Tong Su hendak ikut Opsir asing itu Selagi ia putar tubuhnya Ceng-ceng sambar kuping orang itu Nona ini kata Jikalau lain kali aku ketemukan kau banyak tingkah Dan berani menghina pula sesama bangsa kita Hati-hatilah jiwa anjingmu Tong Su menahan sakit Lain kali aku tidak berani pula Jawabnya Sin Chie lantas ajak kawannya pergi turun ke lembah Untuk periksa meriam-meriam besar itu Yang rusak pak keruan Maka sekalian ia suruh pendam itu Kemenangan ini menghirangkan Sin Chie semua Maka itu hari bersama Hoan Hui pun beramai Ia mengadakan pesta besar Kemudian besoknya Baru ia berkumpul bersama Apa, Ang Seng Hai Untuk lanjuti perjalanan mereka ke utara Ke Pak Hia Kali ini Owu Willem adalah yang berjasa Karena semua itu ada atas buah pikirannya Hingga orang puji dia Dan tak lagi ada yang pandang enteng kepadanya Yang asal pencuri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!